Intro Sejak pertama kali di Luling Yang diluncurkan di India memang mobil ini diberi nama Suzuki XL6 dan hadir di Indonesia, Thailand, hingga Filipina dengan nama Suzuki XL7 karena berkapasitas 7 penumpang Dan tepat pada tanggal 21 April kemarin Suzuki XL6 facelift hadir dengan banyak fitur baru dan mesin baru Tentunya ini juga akan menjadi Suzuki XL7 facelift 2023 yang nantinya akan dijual di luar India termasuk Indonesia Dari segi penampilan atau ekstayer sang mobil memang terasa kurang reget Namun jika melihat spesifikasi mesin yang diusung dan fiturnya cukup menggiurkan Intro Eksterior Suzuki XL6 2022 Dan kemungkinan besar calon Suzuki XL7 2023 memang hanya terdapat beberapa sentuhan kecil Konsep desainnya benar-benar masih sama persis dengan Suzuki XL6 generasi lawas Perubahan yang terlihat mencolok adalah pada bagian grill depan yang kini memiliki lebih banyak aksen krom Selain itu bagian fog lamp juga sudah menggunakan lampu LED Meskipun untuk lampu utamanya terlihat masih menggunakan desain yang sama Bagian mica lampu belakang juga dibuat smokey yang membuatnya sedikit lebih keren Secara garis besar desain Suzuki XL7 facelift 2023 tentu akan mirip dengan XL6 India yang memang masih sama persis dengan model sebelumnya Hanya sentuhan-sentuhan kecil yang hadir pada bagian eksterior Salah satunya adalah penggunaan antena model Sharkfin yang berada di belakang Yuk, sedikit berbeda dengan Suzuki R3 facelift yang masih menggunakan model memanjang pada bagian depan Mobil satu ini terlihat sedikit lebih modern dengan model antena baru Selebihnya bisa dibilang 11-12 dengan model lamanya Perubahan yang sangat terasa justru hadir pada fitur sang mobil dan juga mesin yang digunakan Interiornya pun terlihat masih sama dengan model sebelumnya di mana model ini menggunakan jok, dur trim, hingga bagian dashboard berwarna hitam Namun untuk bagian atap masih menggunakan warna beige atau krem Bagian dashboard juga tetap dihiasi dengan aksen kayu hitam layaknya Suzuki R3 facelift Berali ke bagian fitur Suzuki XL7 facelift 2023 Semoga saja tidak banyak sunatan atau pengurangan dari kembarannya yakni Suzuki XL6 Fitur Suzuki XL6 India yang pertama adalah penggunaan ventilated seat dengan 3 pengaturan kipas Dan juga diklaim lebih nyaman dibandingkan model sebelumnya Namun yang paling mantap adalah hadirnya kamera 360 derajat yang dapat memantau sisi samping hingga depan dan belakang mobil lebih leluasa Terima kasih telah menonton! Terdapat pula T-Rack Pressure Monitoring System TPMS Yang berfungsi untuk memantau tekanan angin ban di keempat roda Kedua fitur tersebut dapat dipantau melalui head unit di bagian tengah dashboard Satu hal yang menarik adalah adanya in-build connected car experience Yang membuat R3 generasi terbaru dapat diremot dengan smartphone ketika sudah dikoneksikan Pengendara dapat menyalakan AC, kunci pintu, mematikan lampu, lampu hazard, alarm, dan fitur lainnya melalui smartphone Selebihnya terlihat masih sama persis dengan model sebelumnya Suzuki XL7 facelift 2023 tetap dibekali dengan AC digital dengan model yang sama Dan juga tetap dengan head unit berdimensi 7 inci Menariknya untuk model 2022 juga dibekali dengan lampu iluminasi pada bagian kaki untuk sopir dan penumpang depan Dan semoga saja spesifikasi Suzuki XL7 facelift 2023 juga sama dengan versi India Dimana membuangkan mesin smart hibrid terbaru Terima kasih telah menonton! Mobil ini menggunakan mesin K seri 1500 cm3 generasi terbaru dengan dual injector dan dual VVT Untuk tenaga puncaknya mencapai 75,8 kW atau sekitar 103,0593 PS pada 6000 revolusi per menit Sedangkan untuk torsinya mencapai 136,8 Nm yang diraih pada 4400 revolusi per menit Yuk, mesin generasi baru dengan teknologi mil hybrid ini merupakan pengembangan dari model sebelumnya Sekarang menggunakan kode K15C Smart Hybrid Yang menarik memang transmisi matik Suzuki R3 facelift 2022 dimana menggunakan 6 percepatan Selain itu juga sudah dilengkapi dengan padresif yang bisa digunakan pengguna untuk menaikan atau menurunkan gear dalam model manual yang dapat dipilih dengan menggeser tuas transmisi Sayangnya untuk transmisi manual tetap dengan 5 percepatan saja Untuk jenis transmisi matiknya sendiri masih gear ad yang memang lebih bandel dibanding jenis CVT meskipun tidak sehalus CVT Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikut daftar harga Suzuki XL6 2022 India untuk semua tipe Dengan catatan sesuai kursaat artikel ini terbit dimana 1 rupiah setara dengan 188,18 rupiah Tentunya menarik untuk menantikan harga Suzuki XL7 facelift 2023 Dan tentunya apakah akan hadir membawa fitur full specs seperti Suzuki XL6 facelift India Karena saat ini memang Suzuki XL7 di Indonesia sudah cukup ketinggalan dari segi fitur Meskipun kemungkinan harganya bisa menyentuh angka 300 jutaan rupiah jika nantinya membawa fitur lengkap Atau meniru maruti Suzuki India di mana menghadirkan varian Alpa Plus yang hadir dengan fitur paling komplit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!